Bupati Sidoarjo Ahmad Muldor Ali mengaku menghormati keputusan KPK. Ahmad Muldor saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi pemotongan dan menerima uang di lingkungan BPPD Sidoarjo. Ia pun meminta doa dari seluruh masyarakat Sidoarjo untuk menghadapi proses hukum. Selain itu, ia juga telah menyiapkan penasihat hukum untuk membantu menghadapi kasus yang menjeratnya, serta berniat menaati proses hukum yang akan berjalan selanjutnya. Hal itu disampaikan Ahmad Muldor pada selasa 16 April 2024. Kami menghormati keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh KPK, sehingga saya juga mohon doa dari seluruh masyarakat Sidoarjo, termasuk terkait dengan langkah-langkah lebih lanjut, mungkin nanti bisa di-detailing lagi bersama teman-teman dari tim pengacara kami. Jadi secara umum kami ingin sampaikan bahwa menghormati segala keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh KPK. Itu ya. Di sisi lain, meskipun telah ditetapkan tersangka, Ahmad Muldor masih menghadiri halal-bihalal bersama ASN pada selasa 16 April 2024. Dalam acara tersebut, ia juga sempat berfoto bersama sejumlah ASN. Sebelumnya, KPK menetapkan Ahmad Muldor sebagai tersangka dugaan korupsi. Status itu ditetapkan berdasarkan analisa dan alat bukti yang telah dikantongi oleh penyidik KPK. Kini Muldor menjegah pembergian ke luar negeri. Perkara dugaan korupsi di Sedoarjo ini sudah berawal dari OTT pada 25 dan 26 Januari lalu. Kala itu, tim menyidik hanya mengamankan 11 orang termasuk sanak keluarga Ahmad Muldor. Selain itu, KPK hanya menetapkan satu orang tersangka pada Januari lalu, yaitu eks Kasubak Umum sekaligus pendahara BPPD, Siskawati. Terima kasih telah menonton!